Hai buka cat dulu ya hari ini saham yang lumayan rame naik itu ada atau terus kemudian ada yang rame lagi tadi ada cepin carun pepan cuman masih sideways terus kemudian ada BBRI juga gitu nah terus hari ini tadi Esa seperti sesuai dengan ekspektasi kita ya habis turun selama beberapa hari dia mantul naik 9% mtrade udah buyback anyway dia masih berpotensi untuk lanjut menguat lagi ya jadi mtrade kayaknya masih ngehold aja untuk esanya masih hold ya jangka menengah udah untung mau dapat bimbingan intensif belajar saham dan referensi bisa tanya jawab secara intensif yuk daftar mtrade sekarang di mtrade.id slash WhatsApp atau klik di bawah sini ya age-ul Hey, everyone yeah up 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 Hai semuanya ini udah pindah bukan di Mandapal lagi ini di Apurva hotel yang lagi kekinian banget ini di villanya di resortnya jadi ya anyway kayak gini tuh kelihatan dan private poolnya bukan acara Mirai Aset family ya cara keluarga beli belakang toiletnya kamarnya di atas anyway selamat malam teman-teman semuanya aku Instagram live-nya malam hari ini kayaknya enggak enggak lama karena ini aku ditunggu sama family mau kalau dinner gitu kita belum makan malam terus ya aku akan bahas saham-saham apa aja yang menarik kemarin kita bahas atau hari ini naik atau nya terus ya PMB sampai Esa penutupan kendalnya hijau marubo sumis saham dan teman-teman ya Tenggap ya Oke son nggak ada masa orang live cepet aja hari ini dan semoga apa yang aku sharingin buat teman-teman teman-teman semuanya bisa bermanfaat ya dan habisnya aku akan langsung cabut dinner just like 15 minutes live 15-20 minutes live semoga bisa-bisa kasih kasih petunjuk buat teman-teman semuanya ya Oke hari ini IHSG naik 0,4% kendalnya dia membentuk bulis harami gitu jadi kemarin merah terus kemudian hari ini joe di tengah-tengah kendal yang kemarin cuman teman-teman ini masih belum aman karena IHSG masih menguji support di area 6500 dan juga 6480-an terus kemudian selain itu hari ini tadi juga kita lihat market itu masih cenderung sepi ya masih nggak begitu rame nah bentar ya buka cat dulu ya hari ini saham yang lumayan rame naik itu ada arto terus kemudian ada yang rame lagi tadi ada cepin carun pepan kalau cuman masih sideways terus kemudian ada BBRI juga gitu nah terus hari ini tadi Esa seperti sesuai dengan ekspektasi kita ya habis turun selama beberapa hari dia mantul naik 9% M trade udah buyback anyway dia masih berpotensi untuk lanjut menguat lagi ya jadi M trade kayaknya masih ngehold aja untuk esanya masih hold ya jangka menengah udah untung 40% 41-42% untuk M trade di Esa dan jangka pendeknya untung 2-10% baru aja beli terbeli kapan ya 21 Desember dua hari yang lalu gitu jadi kita masih ngehold nah selain Esa kita masih nungguin juga Saratoga investama sedaya ini lagi konsolidasi kita mau buyback lagi untuk Saratoga nya dan kemudian untuk BBYB nya kemarin kita kan udah jualan hari ini kendalnya agak-agak merah ketahan resisten gitu kita masih wait and see untuk BBYB nah kemudian Arto hari ini tadi M trade ada beli seperti kemarin yang saya bahas di Instagram live malam ya gitu jadi hari ini beneran breakout dia resistennya yang pertama di 18375 dan the next resistant tuh sampai ke 21 150 gitu ya jadi teman-teman mungkin pada penasaran ini ada ada happy day-day nanya windrasenya delay jadi Januari belum tentu juga akhir tahun ini kemungkinan besar untuk saham-saham perbankan di perbankan konvensional itu bisa mengalami window dressing juga ya Oke terus eh tanggal berapa sih ini 23 Desember tanggal 23 Desember IHSG naik 0,4% trendnya masih sideways dan penguatan hari ini tuh didorong oleh saham Arto naik 7,13% udah breakout lumayan dan kita masih hold seperti yang tadi saya bahas dan Arto tuh sekarang dia lagi fokus pada memperkuat ekosistem bank digital syariah dan juga RDN dia ada kerjasama dengan trim Epoch dan juga Stockbit juga gitu nah selain itu yang mendorong hari ini ada saham Cipin naik 1,74% BBRI naik 1,2% dan ICBP naik 1,1% gitu bentar ya temen-temen ya gerah banget aku nyangkain dunia nah ah 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 Oke Oke terus Watchlist besok yang masih di watch tuh Saham-saham properti teman-teman Karena lagi di area support uptrend line Yang terbentuk dari bulan Agustus kemarin Yaitu ada saham CTRA Dan juga SMRA Kayak gini ya teman-teman Aku kasih lihat gambarnya Jadi uptrend line dari bulan Agustus tuh kayak gini nih Nih Kayak gini terus CTRA CTRA Aku remove drawing Nah dia lagi di support gini Ini trend line dari Agustus Dan ini juga kena MA100nya gitu ya Jadi wait and see dulu teman-teman Payone termasuk gak? Ada yang nanya payone termasuk gak ya? Hmm Lebih ke CTRA, SMRA sama BSDE teman-teman CTRA, SMRA dan BSDE Dan besok saham-saham banking digital Kayak Arto, BBB tuh kayaknya masih bisa naik lagi Jadi kalau BBB naik kita akan buy back gitu Sedangkan kalau Arto Kita masih nge-hold aja gitu ya Lagi di Bali ya Pengarah Penta'i ya Ini lagi di Dimana nih? Di Apurva Oke Di Camping City Nice banget Kita lagi cobain hotel yang lagi kekinian Jadi ada sentimen positif dari Global Teman-teman Vaksin booster Moderna ini diklaim Ampuh melawan Omikron Itu kemarin kita juga udah bahas ya Terus Kalau update COVID-19 secara global sendiri Tiga dosis vaksin booster AstraZeneca Itu juga diklaim efektif melawan varian Omikron Jadi itu satu hal yang sangat bagus sekali Terus kemudian dari China sendiri Bagian utara China Dari Sian ini kembali di lockdown Dan melarang semua perjalanan balik Maupun keluar kota Karena ada kasus lonjakan COVID-19 Selama 6 hari berturut-turut gitu ya Terus Ya anyway Hopefully everything will get better Indonesia sendiri Omikron Baru 8 kasus ya Dan Perbankan saat ini Update dari Perbankan ya Saat ini juga lagi Out of topic dari COVID-19 ya Perbankan saat ini lagi menyiapkan Strategi untuk kejar pertumbuhan transaksi kartu kredit Saat Nataru Jadi diharapkan bisa meningkat ya Terus kemudian Tahun depan kayaknya bisnis KPR ini Bakalan bisa kian bersinar Dan yang bakalan diuntungin apa Perbankan yang bakalan diuntungin tuh BBTM Selain sektor properti Kalau perbankan yang diuntungin dari Bisnis KPRnya adalah BBTM Dia fokus di segmen ini Dan berhasil menyalurkan kredit Lumayan banyak gitu ya Untuk KPR Nah teman-teman Selain Arto Selain Arto Hari ini tadi ada beberapa saham yang juga rame Yaitu saham Real Saham Real Real ini buat trading aja ya Buat swing trading aja Oke M-Trade tadi hari ini ada transaksi apa aja ya Laitu Aku coba lihat Ada profit taking real Ada profit taking real 4-10% Buat swing Buat scalping aja Terus kemudian ada Scalping SWAT juga 3,8-6,7% aja Tadi udah profit taking Terus Arto kita masih ngehold Atau kita masih hold Dan BRI juga reminder buat teman-teman yang investasi yang belum punya Yang belum punya gitu Jadi Real mas SWAT di very careful itu resikonya lumayan tinggi di market gitu Oke Resiko fluktuasinya lumayan tinggi teman-teman Untuk Real dan juga SWAT tadi Terus kemudian kita juga lihat SCMA ABBA Cimori Adaro MDKA Kita mau bahas ABBA Lagi di area support Terus MARI MARI nya ini juga di support Jadi kita watch juga untuk MARI nya Kemudian Kita lagi ngehold satu saham juga Yang baru aja IPO beberapa hari yang lalu Dan hari ini naik lumayan 7%an Yaitu DRMA Dharma Polymetal TBK Jadi baru 4 hari Chatnya terbentuk Dan kita lagi wait and see ya Kalau misalkan bagus ya Kita mau trading ini Tapi kita wait and see dulu Selain itu Ada saham Cimori CMRE Hari ini tadi mau breakout Tapi gagal breakout gitu teman-teman Jadi wait and see dulu Oke Indy Ketahan support MA200 Hopefully bisa ketahan disitu Kalau dia breakdown Udah cut loss aja Karena begitu turun dari MA200 ini Ini udah gak bagus buat Indy Gitu Oke terus kemudian ITMG gimana Untuk ITMG sendiri Dia juga masih ketahan MA100 nya Di level-level sekarang Di level 20 ribuan Tapi kalau di bawah 20 ribu Mungkin kita akan exit Atau batasin risiko dulu ya Gitu Indy yang udah jebol 1600 itu udah out Alamat BR Apalagi jebol 1500 Ini kata siapa ya Kata W Octavianus Iya Indy ini udah 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 trendnya udah kurang bagus sih Teman-teman ya Jadi better Exit dulu kali ya Sambil wait and see Nanti kalau Chloe lah kue ta Semangat sih Matanya udah berat banget Kayaknya ngantuk banget Kok tau sih Ngantuk banget nih aku Nanti kalau naik lagi Kita bisa buy-back lagi Ini sih stay away dulu Teman-teman ya Jangan lupa download Aplikasi M-Trade di Android Dan nikmati Edukasi freemium sekarang Sub indo by broth3rmax